Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada suatu hari, seorang pria asal Mesir datang ke Bagdad Ia membawa barang dagangan dalam jumlah besar Maklum, ia adalah seorang saudagar Dalam waktu singkat, dagangannya habis terjual di pasar Dan ia pun berniat kembali pulang ke negerinya Tapi, berhubung kapal yang ditunggu belum juga datang Ia terpaksa tinggal lebih lama di Bagdad Pada suatu malam, ia bermimpi menikah dengan seorang putri Anak seorang penghulu Bagdad dengan mahar yang nilainya sangat tinggi Merebaklah cerita mimpi itu ke segala penjuru Hingga sampai terdengar oleh Tuhan Hakim Benarkah engkau bermimpi mengawini anak gadisku? Tanya Tuhan Hakim setelah ia berhasil menemukan pedagang Asal Mesir itu di sebuah penginapan Benar Tuhan Hakim? Jawab si pedagang Mesir Kalau begitu, kamu harus membayar mahar untuk anakku Ujar Tuhan Hakim Tapi Tuhan, mana mungkin saya harus membayar mahar Ini kan hanya mimpi Sergah si pedagang Mesir itu Tanpa banyak bicara, Tuhan Hakim itu merampas semua harta milik si pedagang Mesir tersebut Kecuali pakaian yang dikenakannya Ia kemudian mengusirnya dari tempat itu Sebagai orang asing, si pedagang itu tidak tahu harus mengadukan musibah yang merudungnya itu Kemana dan kepada siapa Pada akhirnya, ia jadi sinting Ia pun menjadi pengemis untuk makan sehari-hari Pada suatu hari, ia lewat di depan rumah seorang perempuan tua penjual kopi Penjual kopi itu pun jatuh kasihan melihat kondisi orang Mesir tersebut Wahai, engkau dari mana? Tanyanya Aku dari Mesir membawa dagangan kemari Tetapi, semua hartaku habis dirampas oleh Tuhan Hakim Kalau demikian, sebaiknya engkau menemui Abu Nawas Dan menceritakan musibah yang menimpamu itu Semoga, ia bisa membantumu Wajar si ibu tua itu Singkat cerita, pedagang Mesir yang malang itu pun pergi menemui Abu Nawas Dan menceritakan kemalangan yang menimpanya dengan nada menghibah Ketika itu, Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya di rumahnya Kata Abu Nawas, wahai anak muda Bersediakah kamu melaporkan kisahmu ini kepada Sultan Harun al-Rasid? Bolehkah aku menceritakan segala sesuatunya secara jujur kepada Sultan? Dimana kamu tinggal? Supaya aku mudah mencarimu Tanya Abu Nawas lagi Di rumah ibu tua penjual kopi Dialah yang menampung dan memberiku makan Ujarnya Begitu pedagang asal Mesir itu pergi Abu Nawas mengumpulkan muridnya Sekarang, kalian semua boleh pulang Tetapi, malam nanti kembalilah kemari Sambil membawa cangkul, kapak, batu, dan bakul Kata Abu Nawas Tentu saja, murid-muridnya pun heran Aneh, guru kita ini Apa yang akan diperbuatnya malam nanti? Pikir mereka sambil berjalan pulang Malam harinya setelah para muridnya berkumpul kembali Abu Nawas pun berseru Wahai murid-muridku Kalian semua pergilah ke rumah Tuhan Hakim Lalu, hancurkan rumahnya Kalau ada yang bertanya Jangan kamu pedulikan Tetapi, katakan bahwa aku yang menyuruh kalian Melakukan hal itu Maka, di kegelapan malam itu Berbondong-bondonglah murid Abu Nawas Menuju rumah Tuhan Hakim Untuk melaksanakan perintah Menghancurkan rumah Tuhan Hakim Tentu saja, penghuni rumah terkejut bukan main Sementara, ia sedang dibuai mimpi indah Siapa yang menyuruh menghancurkan rumahku? Tanya Tuhan Hakim Kami Abu Nawas Jawab mereka serempak Orang-orang kampung Yang melihat itu berusaha mengusir anak-anak itu Tetapi tidak berhasil Mereka Dilempari batu oleh murid-murid Abu Nawas Selain itu Jumlah orang kampung sangat kecil Dibandingkan jumlah murid Abu Nawas Pada siang harinya Tuhan Hakim melaporkan peristiwa itu Kepada Sultan Harun Al-Rasid Yang kemudian Memerintahkan memanggil Abu Nawas Abu Nawas pun Kemudian memanggil pedagang asal Mesir itu Mereka bertiga menghadap ke istana Mengapa engkau menyuruh menghancurkan rumah penghulu? Tanya Sang Sultan Ya tuanku Kami Suruh para murid menghancurkan rumah Tuhan Hakim Karena dalam mimpinya Tuhan Hakim menyuruh Kami menghancurkan rumahnya Jawab Abu Nawas Wahai Abu Nawas Bolehkah mimpi dilaksanakan? Hukum mana yang engkau pakai? Tanya Sultan Mohon maaf yang mulia Hukum yang kami pakai ialah hukum Tuhan Hakim Mendengar jawaban itu Tuhan Hakim tidak bisa berbuat apa-apa Ia hanya tertunduk lesu dan membisu Sampai terdengar Tita Sang Sultan Wahai Abu Nawas Coba jelaskan maksud perkataanmu itu tadi Tanya Sang Sultan Ya tuanku Ada seorang pedagang Mesir datang ke negeri ini Pada suatu malam Ia bermimpi menikah dengan anak Tuhan Hakim Dengan mahar yang jumlahnya banyak sekali Kabar itu Didengar oleh Tuhan Hakim Lalu Ia menemui si pedagang Mesir Dan meminta mahar anak gadisnya itu Tentu saja Si pedagang Mesir tidak bersedia menyerahkan mahar Karena pernikahan itu hanya mimpi Tapi Tuhan Hakim malah merampas seluruh harta si pedagang Mesir itu Kecuali Baju yang dikenakannya Tentu saja Tuhan Hakim tidak mengingkari laporan Abu Nawas itu Ia hanya membisu Lidahnya kelu Dimana pedagang Mesir itu Tanya Sang Sultan Pedagang Mesir itu pun datang menghadap Sultan Harun Al-Rasid Wahai pedagang Mesir Ceritakanlah kembali pengalamanmu Selama engkau berdagang di negeriku ini Tita Sang Sultan Pedagang itu pun menceritakan kembali semua pengalamannya Selama berdagang di Bagdad Mendengar cerita itu Sultan murkah dan memecat Tuhan Hakim Serta mengurungnya di penjara Sultan Juga merampas harta benda Tuhan Hakim Dan memberikannya kepada si pedagang Mesir itu Demikianlah kisah Abu Nawas dan pedagang Mesir Hukum berdasarkan mimpi Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur Wallahualam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax